Ada titipan SBY dan Megal lewat pertemuan Puan dan Ahaye. Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri masing-masing menitipkan pesan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani pada minggu 18 Juni 2023. Ahaye menjelaskan bahwa pesan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus sebagai ayahnya adalah agar pertemuannya dengan Puan Maharani membawa keberkahan. SBY berharap agar pertemuan antara Ahaye dan Puan tidak hanya berbicara terkait dengan politik praktis tetapi bisa lebih dari itu. Pak SBY titip semoga pertemuan ini membawa keberkahan jadi tidak hanya bicara politik praktis tapi lebih jauh dari itu. Pata Ahaye usai pertemuan dengan Puan di hutan kota pelantaran Jakarta. Tak hanya itu, Ahaye juga menjelaskan bahwa ayahnya tersebut memberikan pesan agar pertemuan yang dilakukan bisa memberikan catatan yang baik. Jadi pertemuan yang dilakukan tak hanya sekedar gimmick politik tetapi juga subtansial. Sementara itu, Puan juga menyampaikan pesan yang dititipkan oleh ibunya yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Puan menyebut bahwa Megawati berpesan agar tidak ada ketegangan dalam pertemuannya dengan Ahaye. Puan diminta untuk tersenyum dan tidak boleh merasa canggung dengan Ahaye. Megawati meminta agar Puan lebih akrab, kekeluargaan, dan silaturahmi yang hangat dengan Ahaye. Puan menyebut, PDIP dan juga Partai Demokrat memiliki kesepakatan yang sama meski saat ini tidak sedang berkoalisi. Ada pun kesepakatan yang dimaksud, yaitu dalam pemilu 2024 yang harus berjarah secara damai dan menghormati siapapun pemimpin yang akan terpilihnya nanti. Ini anak-anak buddha yang akan membantu membangun bangsa ke depan, jadi jangan kemudian berpikir aneh-aneh atau yang lain-lain. Kata Puan Maharani dalam kesepakatan tersebut. Kami berdua sudah sepakat selaturahmi yang akan dilakukan untuk membangun komunikasi. Kalaupun belum ada kesamaan, ya namanya mencari pola sama-sama, ya kita harus bicara terus dan kami sepakat komunikasi dilaksanakannya. Partai Demokrat bersama dengan koalisi perubahan untuk persatuan dengan bakal calon presiden 2024 Anies Basawedan, sedangkan PDIP bersama dengan bakal calon presiden Ganjar Praunowo. AHI menyebut bahwa pertemuannya dengan Puan berjalan damai karena sejak awal sudah disertai rasa saling menghormati. Hal tersebut lanjutnya menandakan bahwa kedua partai yang dikenal memiliki persatuan tersebut memiliki kesadaran masing-masing. Hal tersebutlah yang menjadikan kedua partai tersebut menjadi sangat terbuka dan bebas untuk menyampaikan yang memang perlu diketahui oleh masing-masing partai.